Kapolsek Astana Anyar Kompol Uni Purwanti Kusuma Dewi mengegerkan publik. Dirinya ditangkap bersama 11 anggota Polsek Astana Anyar terkait narkoba pada Rabu, tanggal 17 Februari 2021 kemarin. Saat ini, kedua belas anggota Polri itu tengah diperiksa intensif personel Bitpro Prampol Dajabar. Kompol Uni Purwanti Kusuma Dewi merupakan polisi wanita Polwan, akrabnya dia dipanggil Dewi atau Kompol Dewi. Padahal dia dikenal terdepan dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dewi pernah bertugas sebagai anggota di Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat. Karirnya dalam memberantas narkoba di Jawa Barat cukup membanggakan. Selain itu, Dewi juga ditugaskan memimpin Polsek Bojolo Akidul, jajaran Polrestabes Bandung. Jabatan ini diemban selama 1,5 tahun. Berikutnya dia dipercaya memimpin Polsek Sukasari. Jabatan sebagai Kapolsek Sukasari diemban selama 1,5 tahun. Dia kemudian ditarik kembali ke jajaran di Tres Narkoba Polda Jabar. Di sini dia bertugas di Subdit. Namun tak lama kemudian rotasi jabatan pun bergulir. Kompol Dewi kembali dipercaya memimpin kepolisian sektor. Kali ini dia ditugaskan sebagai Kapolsek Astana Anyar menggantikan Kompol Wendy Boyoh. Di sinilah petaka itu datang. Dia ditangkap bersama dengan 11 anggota lainnya sedang melakukan pesta narkoba. Kabit Humas Polda Jabar Kombes R.D.A.Caniago mengatakan, leterlibatan Kompol Uni dalam pesta narkoba itu, membuat dirinya bisa dijatuhi sanksi berat berupa pemecatan. Ancamannya bisa penurunan pangkat bahkan bisa dipecat, ujar R.D.A.Caniago Kamis, tanggal 18 Februari 2021.